Hey everyone, ketemu lagi dengan gue Irwan disini tentunya Apa kabar kalian semuanya, mudah-mudahan kabar kalian baik-baik saja Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue gak motoplog dulu ya Karena kalian udah tau di video-video gue sebelumnya Jadi di video kali ini gue sebenernya agak sedikit kangen juga gitu kan Bikin konten motoplog, terus ngace-ngace di atas motor Dan gue juga udah sempat mengundang teman-teman gue untuk bikin konten podcast gitu kan Ngobrol tentang cerita-cerita aturing teman-teman gue Terus juga apa keluh kesah dari seorang skuteris atau pengguna pespa Terus apa aja sih pengalaman-pelangalaman dari teman-teman gue Cuman sampai saat ini gue belum bisa bikin konten Dan gue juga udah ngabarin teman-teman gue Kalau misalkan kalian ada waktu untuk bikin konten podcast tentang cerita-cerita unik Tentang pespa atau pengalaman-pengalaman kalian gitu kan Kalian bisa kontak gue kapan ada waktunya gitu kan Biar gue semangat bikin konten yang bisa mengedukasi kalian Terutama untuk para pengguna pespa pemula Mungkin dari beberapa acara Kayak kemarin itu acara manaskan motor pol 1 di daerah ceater Terus juga ada acara lagi minggu besok ya Tanggal 22 November Dari acara manaskan pespa pol 2 Dan ada sedikit donasi juga untuk balita yang mengalami gangguan klienan ya Dan gue juga pengen gitu kan main kumpul sama teman-teman yang lain Sharing cerita-cerita pengalaman-pengalaman mereka tentang perpespaan Gue juga pengen gitu kan Rasanya main pake pespa lagi Nge-vlog pake pespa lagi Terutama mungkin sekarang gue juga udah punya anak Terus juga gue juga pengen gitu kan Main bareng keluarga gue Sama anak gue Untuk memotoran gitu kan Memotoran pake pespa Cuman untuk sampai saat ini Gue juga belum bisa bikin konten motoplop Menggunakan motor pespa gue sendiri Dikarenakan motor gue lagi renovasi Di bagian dek Ya udah hampir beberapa tahun ya Karena kesalahan gue sendiri Tadinya gue itu pake motor pespa Terus dicuci Harusnya dipake ini didemin Jadi si dek motor pespa gue itu jadi keropos teman-teman Dan sekarang Untuk progres pemasangan mesin atau segala macemnya udah beres Cuman dikarenakan motor pespa gue itu lagi perbaikan dek Pespa nya Lumayan agak lama juga sih Karena gue pengennya rapi Terus juga Bagus gitu kan Enggak asal-asalan Dan gue juga banyak mengucapkan terima kasih banyak buat temen-temen Dan subscriber gue yang udah selalu ngedukung terus channel gue Nol hingga sekarang ya Dari nol hingga sekarang Tanpa kalian mungkin channel gue bukan apa-apa Dan Supaya gue bisa semangat bikin konten Bisa mengedukasi kalian gitu kan Dan gue seneng terus terang bikin konten tentang pespa Mungkin di konten-konten selanjutnya Bakalan ada konten-konten yang lebih bermanfaat lagi buat kalian Yang lebih mengedukasi lagi untuk kalian gitu kan Dan jujur ya Gue bukan orang yang bener-bener ngerti banget Dengan Pespa gitu kan Gue juga masih banyak belajar Gue juga Banyak Mencari informasi atau denger dari temen-temen Dari mekanik Dari Pengalaman gue sendiri gitu pun Apa yang gue tahu gitu kan Apa yang gue dapat ilmu dari pespa Gue bakalan share ke kalian gitu kan Ya Sebagai dokumentasi gue Sebagai Memotivasi kalian untuk mengerti dan mengenal lagi tentang Perpespaan gitu kan Karena yang namanya naik motor pespa Ketemu temen di jalan gitu kan Ketika Apalagi ketika motor kalian mogok Pasti bakal ada yang bantuin Itu pun Kalau misalkan Ketemu lagi dengan pengendara pespa Atau ketemu Dengan pengendara pespa Tapi Sedang Enggak sedang pakai motor pespa Kayak pakai motor-motor yang lain gitu kan Kalau misalkan melihat temen yang Lagi kesusahan Naik motor pespa Mungkin dia bantu gitu kan Dan Dari beberapa Pertanyaan-pertanyaan temen-temen Atau temen-temen gue sendiri ya Dan Bener juga gitu kan Yang namanya motor pespa itu Pasti selalu banyak cerita unik Gak bakal abis-abisnya gitu kan Gak bakal abis-abisnya gitu kan Dari Kalian Kalau misalkan kalian jalan Ke suatu tempat Ketemu lagi dengan pengendara pespa Selaling Sapa Saling negur gitu kan Oh lu lu orang mana lu Salah mesin kanan Jadi Komunitas pespa Emang bener-bener Apa ya Bener-bener solid banget gitu Walaupun ada Sebagian dari anak-anak pespa Mungkin Berbeda genre ya Kayak model pespa ekstrim Pespa klasika Ya Itu sih tergantung Mereka sendiri ya Mau Ikut komunitas pespa Seperti apa Gitu kan Dan Gue juga jujur ya Kalau misalkan Gue sendiri Gue pengen itu Ya Pespa yang Dengan keadaan pespa yang rapi Tertata dengan baik gitu Itu aja sih Karena Dengan nilai pespa Dari genre Apapun Semuanya sama aja gitu Gak ada Bedanya Mungkin Tergantung Kitanya sendiri ya Dan Dari beberapa juga Teman-teman Gue yang lainnya Terus juga Pengalaman gue Saat main Atau saat Reading Santai Menggunakan pespa Pasti ada cerita unik Di balik Perjalanan itu Teman-teman Jadi Udah hampir Berapa tahun Ya Gue Bener-bener Jarang banget Naik pespa Kalau bisa kan Mungkin Bisa kehitung ya Dari konten-konten gue itu Bikin Motoplog Pespa Itu sehari Bisa satu video Atau tiga video Jadi Dari Dari hari Senin Sampai Jumat Gue Bikin video Misalkannya Terus juga itu Sebenernya Upload video kan Dari Satu minggu itu Dua video Itu bisa Diitung gitu Seminggu gue Bawa motor Satu kali Atau dua kali Gitu kan Jadi Itulah Penyebab Motor gue Jarang Terawat Terurus ya Jadi Alhasil Motor gue Sekarang Di Bengkel Gitu Ya Mau gimana lagi Ya Kalau Nggak Diperbaiki Mungkin Motor gue Jadi Lebih parah Jadi Bok Brok Ya Mungkin Videonya Segini aja Dulu Jika kalian Suka dengan Video ini Silahkan Di like Di komen Di share Sampai ketemu lagi Di video gue Berikutnya Bye 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 Sampai ketemu Sub indo by broth3rmax